Bapak, Ibu, kita melanjutkan pelajaran kita malam ini ya. Masih kotbah di bukit berdasar Matius 5. Sekarang kita akan membahas tentang keadilan dan kerelaan. Ayat 38-42. Matius 5, 38-42. Matius 5, ayat yang ke-38 sampai ke-42. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Baik, Bapak-Ibu ayat ini sering dipahami secara fatalistis oleh orang Kristen. Sehingga orang Kristen jadi bahan bulian. Tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Apa itu yang dimaksud Tuhan? Plak gitu ya, lalu nyok gitu. Tidak ada orang Kristen yang bisa melakukan itu kok. Karena memang ayat ini tidak berarti harafiah. Orang Kristen jadi pergunjingan, jadi cemo'oh. Karena memahami ayat ini secara harafiah. Tidak seperti itu. Kita harus lihat konteks atas, konteks bawah. Ayat-ayat yang sebelumnya dibahas tentang peradilan, tentang penghakiman. Itu maksudnya bukan lalu memahaminya secara harafiah. Tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan gitu ya. Dipukul kepalanya, kasihkan perutnya. Hacur, sui-sui, betul. Tidak seperti itu, Tuhan tidak mengajari bodoh. Halo Bapak Ibu. Kadang-kadang Kristen ini terlalu naif. Dalam berpikir. Terlalu naif. Seolah-olah Alkitab ini bahasa sehari-hari. Bukan. Alkitab ini bahasa sastra. Harus dipahami secara tipologi. Harus dipahami secara spiritual. Kita harus bisa membedakan mana kalimat harafiah, mana kalimat spiritual. Kalau tidak begitu kacau. Untuk memahami ayat 5, untuk memahami pasal 5, ayat 38, kita harus memahami Taurat Tuhan. untuk memahami mata ganti mata, ganti mata, gigi ganti gigi. Kita harus memahami apa maksud ayat itu. Kita baca yuk. Keluaran 21, ayat 24. Keluaran 21, ayat yang ke-24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ya, gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan. Ada padanan, ada kesejajaran. Halo Bapak Ibu, paham tidak? Ini kan gaya bahasa sebetulnya. Gaya bahasa untuk menunjukkan kesejajaran, keseimbangan. Keluaran, kita baca lagi, imamat 24, ayat 19-20. Imamat yang ke-24, ayat 19 dan 20. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitu-begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadamu. Nah, coba cek ayat 19, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukannya kepadanya. Ini kan bicara tentang keadilan. Makanya Tuhan Yesus ngomong, jangan kau perlakukan orang lain, jika kau tidak mau diperlakukan seperti itu. Kan sama sebetulnya maknanya. Kalau ada orang sudah terlanjur berbuat jahat, ya orang itu harus menerima konsekuensinya. kalau kamu, kita telah membuat orang lain cacat, ya kamu layak dibuat cacat. Itu adil, itu sejajar. Itu. Itu adil Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adil. Ulangan 19 ayat 20-21. Ulangan 19 ayat 20-21. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat, seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jangan ragu. Jangan ragu menghukum seseorang yang telah merugikan orang lain. Kalau seorang lain dirugikan giginya, ya maka giginya juga harus kecopot. gigi ganti gigi, kan itu maksudnya. Kalau seseorang buta gara-gara sikap atau tindakan orang lain, maka orang lain yang melakukan itu harus diperlakukan sama. Itu keadilan. Kenapa? agar orang-orang lain yang mendengar itu, yang mendengar hukum itu menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu. Tujuannya hukum diperlakukan sejajar, seadil-adilnya, supaya ada efek cerah. Supaya orang berpikir 2, 3, 4, 5 kali untuk melakukan hal-hal jahat. Hukum ini bagus Bapak Ibu, bukan kejam, bukan jahat loh. Ini bagus. Bagus. Tidak ada yang salah. Buktinya, RRT, RRC, Republik Rakyat Cina, korupsi, di DOR, gitu saja masih ada yang korupsi. Tapi setidaknya, korupsi di RRC, tidak separah di Konoha. Tahu ya Konoha? Daripada di edit nanti kan menunggu Konoha, gitu saja. Di Konoha Bapak Ibu, orang korupsi, masih bisa jalan-jalan. Orang membunuh, bisa bebas dari hukum. Kenapa? Karena hukumnya longgar. Karena hukumnya tidak ditegakkan. itu yang jadi masalah. Kenapa? Konoha tidak pernah maju dalam bidang hukum. Itu teman saya. Jangan dihukum seperti itu. Kasih separuh saja. Kalau Tuhan, tidak seperti itu. Kalau Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan pikir, ini bukan dari Tuhan. Ini dari Tuhan loh. tapi nanti Tuhan mengajarkan yang terbaik. Jika itu bergantung padamu, tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika tergantung pada kita, itu pipimu kan. Tetapi kalau negara, sebuah bangsa, melakukan itu, rusak negara. Jadi kita harus bisa membedakan antara torat sebagai hukum berbangsa dan bernegara dengan tempeleng pipi kiri, pipi kanan sebagai hak kita. Beda. Halo? Mulai sadar enggak? Tuhan Yesus ngomong person to person. Tuhan tidak membatalkan torat. Karena torat itu hukum bagi berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin Tuhan membatalkan torat. Itu hukum bagi bangsa itu. Tetapi jika itu tergantung padamu, jika itu pipimu, maka hakmulah memberikan pipi kanan. Atau tidak? Ya tidak masalah. Bahkan kalau kamu tempeleng pipi kiri, kamu tidak puas. Di tempeleng pipi kiri, kamu enggak terima. Mintalah keadilan ke pengadilan. Tidak salah, karena hukum itu berlaku. Jangan dianggap kalau tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan itu berarti Tuhan menghanguskan atau membatalkan, meniadakan torat. Tidak. Peradilan harus ada. Tetapi kalau kita punya kerelaan, kita punya belas kasihan, ya sudahlah. Bahkan jika dia berbuat jahat lagi pada kita dengan menempeleng pipi kanan, kasihkan. Bila tergantung pada kita. Bukan tergantung pada peradilan. Bayangkan kalau orang Kristen melakukan itu semua, kita diinjak-injak orang jahat. Halo? Sadar enggak? Jangan dipikir kalau kilat tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan, orang jahat lalu merasa sungkan, takut. Oh enggak, malah nginjak, malah nganjati. Itu sebabnya torat atau hukum tetap ada. Dan tidak pernah dikatakan aku menghancurkan torat. Tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan torat. Betul? Yesus ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan torat. Berarti torat masih tetap ada. Sebagai hukum masyarakat. Tapi Yesus menyentuh nurani masing-masing. Menyentuh nurani manusia. Supaya manusia itu bisa punya kasih. Kasih itu melampaui keadilan. Supaya manusia hidup benar dengan memiliki nurani. Itu melampaui keadilan. Karena kalau setiap keadilan dituntut, maka orang di dunia ini pada pijak semua. Mata-mata ganti mata, gigi ganti gigi. Paham ya? Pada cacat semua. Tidak ada yang utuh. Itu istilahnya begitu. Torah hukum diberikan kepada bangsa Israel saat itu untuk membentuk masyarakat yang berhadap melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan. Melalui sistem peradilan ada konsekuensi. Melalui sistem peradilan ada konsekuensi bagi pembuat pelanggaran. Itu adalah semangat hukum dibuat. Jadi semangat hukum dibuat supaya setiap orang memperoleh keadilan. Supaya setiap pembuat pelanggaran memiliki takut dan gentar untuk melakukannya lagi. Hukum itu baik Bapak-Ibu jangan dianggap rendah. Begitu ya. Jangan dianggap rendah. Hukum ditegakkan untuk menjaga kehidupan dengan adil. Mata ganti mata berbicara siapapun yang merugikan harus dihukum yang setimpal. Kan gak salah. Bayangkan kalau orang-orang kaya penguasa di negeri ini seenak-enaknya rusak negara ini betul gak? Petani punya tanah sepetak karena pengembang punya uang banyak main sama badan pertanahan langsung dibuat duplikatnya sertifikat diakoni tanahnya milik diri gitu ya lalu dibuat perumahan bisa apa orang miskin? gak bisa apa-apa itu sebabnya hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya gigi ganti gigi mata ganti mata itu adil dan kalau itu diberlakukan di bangsa ini saya cocok sebetulnya sebetulnya saya cocok berarti bapak bukan Kristen ya gak seperti itu ini kan bicara peradilan hakim penghakiman pengadilan negeri bukan kita ya mata ganti mata berbicara siapapun yang merugikan harus dihukum yang setimpal sehingga setiap orang yang berpikir sehingga setiap orang harus berpikir ulang jika ingin berbuat jahat mikir gak kalau hukum bener-bener ditegakkan mikir korupsi diatas 1 triliun hukuman mati korupsi diatas 1 miliar sampai dengan 1 triliun hukuman 20 tahun penjara mikir pasti mau korupsi dan dimiskinkan wah selesai sudah gak mungkin ada korupsi tapi masalahnya siapa yang mau melakukan itu setiap orang harus berpikir ulang jika ingin berbuat jahat jika hukum ditegakkan ya jika hukum ditegakkan para pembuat pelanggaran dihukum setimpal itu baik Bapak Ibu itu bagus terutama untuk masyarakat yang barbar yang hidup seenaknya hidup sesukanya itu cocok kita baca yuk 1 Timotius 1 ayat 9 1 Timotius 1 ayat yang ke-9 yakni dengan keinsyapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim bagi orang pasik dan orang berdosa bagi orang duniawi dan yang tak beragama bagi pembunuh Bapak dan pembunuh Ibu bagi pembunuh pada umumnya ya Bapak Ibu saya kasih tahu ya hukum Taurat itu baik cocok buat orang yang tidak beradab bagi orang jahat dikatakan bagi orang berdosa bagi pembunuh bagi orang lalim orang fasik cocok masyarakat akan memperoleh keamanan jika hukum ditegakkan kenapa? karena orang orang fasik orang-orang jahat orang-orang lalim tidak bisa seenaknya berbuat jahat ada konsekuensi hukum yang berlaku jika seorang berbuat jahat mata ganti mata gigi ganti gigi maka orang-orang yang berniat hidup benar itu aman orang yang mau hidup dalam perdamaian orang yang tidak suka hidup dalam konflik itu aman karena ada keadilan sosial gitu loh hukum itu baik bapak ibu siapa yang suka siapa yang suka kira-kira punya keluarga tiba-tiba anak ceweknya diambil sama orang kaya tanpa persetujuan tanpa hukum itu bisa terjadi kenapa ayat-ayat ini muncul karena dulu Israel seperti itu makanya muncul jangan mengingini istri sesamamu jangan berjinah jangan mengingini harta sesamamu kenapa ayat itu muncul karena dulu orang Israel seperti itu ngambil istri orang seenaknya yang laki dibunuh tidak aman itu kelakuan orang Israel seperti itu ada domba gemuk-gemuk lembu gemuk-gemuk diambil karena yang ngambil ini punya pasukan lebih kaya maka si miskin yang cuma punya sedikit lembu tapi gemuk-gemuk hilang kekayaannya hilang materinya seperti itu jadi hukum itu baik Bapak Ibu jangan diomong hukum Taurat itu jahat ya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel Israel bisa menjadi beradab karena ada hukum Taurat gitu ya meskipun buat orang benar tidak butuh hukum seperti itu makanya dikatakan Taurat itu cocok Taurat itu baik untuk orang yang tidak beradab tetapi bagi orang benar hukum tidak perlu sebetulnya karena nuraninya sudah bicara nuraninya bisa berpikir nuraninya bisa memutuskan apa yang baik apa yang ditulis di Timotius ini sebetulnya seperti ya seperti yang prinsip yang sudah ada orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu agar bertindak secara bertanggung jawab sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang itu kodenya Aristoteles atau Socrates itu jadi sebelum perjanjian baru ditulis Aristoteles dan Socrates atau Socrates sudah ngutip sudah ngomong seperti itu jadi jangan diomong bangsa-bangsa lain terbelakang dalam arti kebenaran benar saya ngomong gini bukan mau menomor duakan firman Tuhan mau menomor duakan perjanjian baru tidak tapi kita jangan berpikir naif seolah-olah ajaran lain itu salah semua jelek semua tidak saya yakin penulis Timotius atau Paulus ini tahu kode-kode Aristoteles dan Socrates tahu karena Aristoteles dan Socrates hidup 100-200 tahun sebelum Paulus jadi kode-kode ini sudah beredar dimana-mana itu filsafat jadi jangan ngomong perjanjian baru itu atau kitab suci itu anti-filsafat enggak di dalam perjanjian baru banyak filsafat yang masuk di situ jadi jangan alerhi sama filsafat seolah-olah filsafat itu selalu kelas dua kelas tiga enggak seperti itu kalau sejajar sama ya berarti sama benarnya kan kan gitu ya oke lanjut pada saat Tuhan Yesus mengajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya di Matius 5 ayat 39 sampai 41 itu intinya kan Tuhan Yesus mengajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan tidak sedang menolak sistem peradilan Musa Tuhan tidak menolak hukum torat Tuhan tidak menolak sistem peradilan yang Musa tegakkan tidak pula berarti membiarkan kejahatan berkuasa di tengah-tengah kita yang Tuhan Yesus maksud adalah jangan balas dendam atau jangan main hakim sendiri jadi bukan berarti hukum ditiadakan atau tidak diperlukan pada saat Tuhan Yesus ngomong pada saat kamu ditempeleng pipi kiri berikan pipi kanan itu maksudnya apa jangan balas bahkan kalau orang ini ngelunjak tetaplah diam tetaplah tetaplah berusaha apa ya kondusif tempeleng pipi kiri berikan pipi kanan itu menjaga situasi tetap kondusif teduh tidak panas kalau kita tempeleng pipi kiri kita samblek pipi kanan kita balas tempeleng pipi kanan jadinya apa gepuan berkelaib jangan gitu loh maksudnya kita ini konteksnya hidup bermasyarakat kita hidup bertetangga kasihilah sesamamu pada saat sesamamu berbuat jahat jangan balas berbuat jahat supaya situasi tetap kondusif ngalah itu maksudnya kalau kamu gak rela minta keadilan itu ada peradilan masuklah ke pengadilan jangan balas sendiri supaya gak ribut itu maksudnya jangan haraf ya tempeleng pipi kiri berikan pipi kanan halo bapak ibu gak seperti itu yang Tuhan Yesus maksud adalah jangan balas dendam atau jangan main hakim sendiri itu loh maksudnya kalau tempeleng pipi kiri kita balas tempeleng pipi kanan sama dengan main hakim sendiri arti kata arti kata dari jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu di ayat 39 itu dikatakan jangan kamu melawan itu artinya jangan kamu membalas jangan lah kamu melawan orang itu artinya jangan membalas jangan membalas anti anti stemi anti stemi bahasa Yunaninya itu artinya jangan membalas jangan main hakim sendiri jangan balas dendam bahkan kalau perlu turutono apa maunya gitu loh bukan berarti kamu bukan berarti kita boleh diinjak tidak seperti itu ini kan konteks hidup bertetangga Tuhan tidak membatalkan torat bapak ibu kalimat menampar pipi kiri kalimat menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu tidak berarti kita tidak boleh mempertahankan hak atau meminta keadilan mata ganti mata tetap berlaku namun serahkan pada peradilan bukan main hakim sendiri itu maksudnya ayat ini lebih berbicara tentang kerelaan untuk dianiaya ayat ini berbicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran halo tidak konyol bapak ibu ada orang memperlakukan kita semena-mena kita tetap adem kita kita ngalah sebisa mungkin kita melakukan yang baik gitu ini kan tentang bermasyarakat tentang bertetangga ada pohon mangga kita besar dan sebagian buahnya kejalan gitu ya lalu ada tetangga ngambil buahnya boleh enggak ya boleh tetapi seandainya orang itu datang bu saya minta mangganya lagi boleh enggak ya boleh lah ini hal sepele gitu loh tempelek dipikir itu itu istilahnya sesuatu yang ngelunjak istilahnya gitu kalau bisa kamu turuti kamu kan masih punya pipi kanan kalau bisa kamu turuti berikan pipi kananmu kalau pasti bisa kamu turuti berikan supaya dia bisa melihat kasih ada dalam diri kita ya ini contoh saja Bapak Ibu jadi ayat ini lebih berbicara tentang kerelaan untuk dianiaya ya kita harus ingat ayat ada yang berkata berbagai orang yang dianiaya karena benar hidupku sudah benar tapi ini tetangga ngelunjak saya ngelunjak ngelunjaknya tetangga kalau masih bisa kita turuti turuti tergantung pada kita kalau tergantung pada kita bisa turuti turuti tapi kalau tidak bisa laporkan ke pengadilan supaya pengadilan memutuskan siapa yang benar siapa yang salah jangan main hakim sendiri sebetulnya itu pesan Tuhan bukan benar-benar tempel bibi kiri nyok bibi kanan tidak seperti itu kita tidak diajar konyol Bapak Ibu kita tetap boleh meminta keadilan pada peradilan saat kita sudah tidak mampu memberikan apa yang mereka tuntut maksudnya kita punya tanah batas-batas kita jelas tapi orang kampung minta Pak saya minta satu meter untuk jalan turuti betul tidak itu kan itu tempeleng pipi kiri sebetulnya turuti kalau bisa kalau bisa kasih satu setengah meter dua meter supaya mobil bisa lewat gitu loh tetapi kalau dalam negosiasi dalam diskusi ngelunjak dan kita tidak bisa lagi mengikuti mau mereka ada peradilan jangan kamu bales sendiri jangan membalas kejahatan mereka masuk ke peradilan minta keadilan itu benar jangan kita merugikan mereka Pak minta satu meter Pak buat gang oke enggak Pak dua meter dua meter ngelunjak kan lalu kita bales enggak 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 takai emesisan jangan jangan seperti itu jadinya ribut itu maksudnya tempeleng pipi kiri berikan pipi kanan itu maksudnya jangan kamu membalas kamu sudah diminta pipi kiri sudah berikan ya sudah berikan kalau bisa berikan pipi kanan berikan kalau enggak bisa maaf ya aku cuma bisa ngasih satu meter enggak Pak ini kan Anda salah ini kan begini mereka nuntut dua meter ngelunjak masuk peradilan halo Bapak Ibu kalau kita enggak mengaitkan dengan sistem hukum yang terjadi di Israel tempeleng pipi kiri berikan pipi kanan itu ya kacau jadinya lalu banyak yang berpikir gitu ya berikan anakmu wanita sekalian juga istrimu tak minta boleh gitu kan kacau jadinya enggak seperti itu maksudnya menampar pipi kiri menampar pipi kanan ya menampar pipi kananmu berikan juga kepadanya pipi kirimu sesungguhnya kalimat ini lebih luas dari makna harafiahnya kalimat ini bukan saja tentang kekerasan fisik tetapi kemurahan saat kita dicurangi saat seseorang meminta yang bukan haknya kita harus bisa memberikan apa yang bisa kita berikan bahkan lebih itu maksudnya contohnya Tuhan Yesus kan pakai pakaian betul ya dunia Tuhan Yesus kalau ada orang yang mengikini bajumu serahkan juga jubahmu itu kalau ada orang minta satu meter dari tanahmu berikan juga satu meter berikutnya sebisa mungkin kamu berbuat yang baik sebisa mungkin itu maksudnya sebisa mungkin kalau tidak bisa Pak ya jangan masuk ke peradilan selesai kan saat seseorang meminta yang bukan haknya kita harus bisa memberikan apa yang bisa kita berikan bahkan lebih bahkan tidak perlu segala sesuatu harus masuk persidangan jika kita memang rela Pak saya minta satu meter oke tiba-tiba ngelunjak Pak saya minta dua meter supaya jalannya agak lebar mobil bisa masuk kalau kira-kira tanah kita masih luas dan kita masih bisa toleransi sebagai orang bermasyarakat berikan tidak perlu masuk persidangan kalau memang itu tergantung kita kamu bisa putuskan dan kamu mampu memutuskan putuskan yang baik jangan terikat sama materi itu maksudnya kita harus bisa memberikan apa yang bisa kita berikan bahkan lebih tidak perlu segala sesuatu harus masuk persidangan jika kita bisa rela maka sebuah tuntutan selesai pada kita tidak selalu harus ribut minta keadilan kalau kita bisa ngalah itu jauh lebih baik kita akan dilihat sebagai orang benar terang kita terpancar dan banyak orang melihat siapa kita oh orang Kristen oh pengikut Kristus jadi tidak selalu harus masuk peradilan sekali lagi peradilan tidak salah minta keadilan tetapi jika itu tergantung pada kita kita bisa memutuskan karena itu hak kita pipi kanan ini kan hak kita kalau bisa kamu berikan berikan itu maksudnya jika kita bisa bersikap rela atas sikap tidak adil yang kita dapatkan itu lebih baik sikap saling menuntut belum tentu menyelesaikan masalah sikap saling menuntut belum tentu berakhir dalam persidangan bisa jadi masih ada orang yang tidak terima keputusan peradilan betul enggak pak saya minta satu meter jalan oke oh enggak pak minta satu meter lagi jadi dua meter oh enggak mau pak saya loh bapak kan tinggal di kampung ini bisa kan orang buat-buat bapak ini orang mana waduh masuk persidangan begitu menang kita karena peradilan tahu sertifikat hak milik milik siapa ya itu yang menang kan lo enggak rela kok kamu minta ngotot tetapi belum tentu orang sekitar kita bisa legowo nerima betul enggak lalu kita menang eh aku menang peradilan aku enggak perlu memberi se meter dua meter enggak perlu menang peradilan kita mendapatkan keadilan betul tapi kita tinggal di kampung itu yakin bisa tenang enggak mungkin dilempar orang kampung betul enggak pasti ada masalah terus apalagi itu gereja pasti hancur pasti enggak tentram hidupnya mengerti maksudnya Bapak Ibu tidak semua keadilan bisa selesai di 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 pengadilan kenapa banyak orang bodoh banyak orang yang tidak paham banyak orang yang sakit hati enggak dikasih sakit hati ada kan orang ngemis pengemis gitu ya di jalan kita kasih terima kasih kasih lebih banyak bahkan didoakan gitu ya tapi ada juga orang yang enggak dikasih marah-marah loh kan hakku uang-uangku enggak kasihkan ke kamu kamu kok marah tapi kenyataannya banyak enggak pengemis enggak dikasih marah banyak kan enggak bisa masuk pengadilan yang seperti itu nah kalau bisa kamu turuti turuti aja kenapa sih apa sih artinya seribu dua ribu itu loh maksudnya Tuhan Yesus sedang mengajar seseorang untuk memiliki kasih Tuhan Yesus sedang mengajar seseorang untuk memiliki kelemah lembutan atau kerelaan diperlakukan tidak adil lemah-lembut itu kan itu kita sedang diajar Tuhan untuk rela diperlakukan tidak adil kita diajar Tuhan untuk rela dianiaya kita diajar Tuhan untuk meletakkan ego kita kita diajar Tuhan untuk kenosis dan banyak istilah-istilah lain Tuhan Yesus sedang mengajar seseorang untuk mendidik Tuhan Yesus sedang mengajar seseorang untuk memiliki kasih dan kelemah lembutan mendidik umat perjanjian baru untuk mengalah karena cari menang-menangan belum tentu benar-benar damai sejahtera banyak orang masih gak suka Tuhan Yesus sedang mengajar memberi kebaikan melampaui apa yang dituntut ada orang ya itu tadi tuh butuh ada orang butuh mintanya sekian kalau memang kita punya dan tuntas bisa membantu sampai tuntas itu kan jauh lebih baik kalau ada orang minta bajumu dalam arti baju dalam kasihkan juga jubahmu itu baju luar bu saya kedinginan saya minta kaos kutang ada gak halo ngerti ya ngerti gak kaos kutang singlet itu loh maksud kita mau ngasih pengemis singlet saja kalau memang kita bisa kasih jaket kenapa gak kasih jaket supaya dia gak kedinginan kalau bantu tuh yang ikhlas yang tuntas gitu loh jangan ngintri kecuali memang kita gak punya nah itu lain Tuhan sedang membuat seseorang percaya itu limpah atas kasih Tuhan Yesus berharap orang Kristen bukan hanya menuntut keadilan Tuhan Yesus sedang mengajar orang Kristen untuk memberi keadilan bahkan memberi kasih yang melampaui keadilan inti pengajaran inti pengajaran inti pengajaran di ayat 42 silahkan dibaca ulang Matius 5 ayat yang 42 berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu ya orang meminta orang meminjam kepada kita beri kalau bisa turuti kalau bisa selama itu tidak membahayakan manusia lain selama itu milik kita dan bergantung pada keputusan kita kita harus berdamai dan jadi berkat buat orang lain termasuk mereka yang merugikan kita termasuk pada mereka yang ngeluncak Pak minta jalan minta tanah satu meter dari depan ke belakang ini satu meter persegi gampang ya Pak tapi kalau satu meter dari depan ke belakang lalu tanah kita itu 50 meter lah itu kan 50 meter persegi sudah tapi kalau kita mampu lakukan itu demi kedamaian lakukan bahkan jika mereka ngeluncak minta jubahmu ngeluncak minta satu meter lagi berarti kan 100 meter itu jika kita mampu melakukannya lakukan gak usah ribut bahkan sampai masuk pengadilan meskipun anda jika gak sanggup masuk pengadilan pun ya silahkan tetapi alangkah baiknya jika itu tergantung kita lalu kita berpikir ah tanahku kan masih 2000 diminta 100 yowes lah jadi berkat bagi sesama jadi berkat bagi orang kampung kita dihormati kita dihargai kita gak dimusui kenapa tidak mau kita lakukan itu daripada hidup di kampung itu dilempari batu setiap hari dimusui tetangga ini kan cara cara Tuhan mengajar manusia agar bijak gitu loh agar punya kasih Tuhan Tuhan Yesus sedang mengajar kita penguasaan diri Bapak Ibu serta memperhatikan kebutuhan sesama di atas kepentingan kita pribadi tujuannya itu sebisa-bisanya kita berdamai sebisa-bisanya kita menjadi berkat bagi sesama meskipun itu merugikan kita Tuhan sedang mengajar kita untuk rela dirugikan tidak selalu mencari keuntungan Tuhan sedang mengajar kita Tuhan sedang mengajar kita untuk rela dirugikan tidak selalu mencari keadilan apalagi keuntungan nah tidak boleh apa yang bisa kita lepas kita lepas Tuhan sedang mengajar kita tentang kasih dan memberi nilai tinggi atas perdamaian tempeling pipi kiri berikan pipi kanan dengan tidak membalas itu artinya kita menjaga kedamaian tempeling pipi kiri atau tempeling pipi kanan kita balas pipi kiri atau pipi kanan kita jadinya ribut tidak mungkin selesai sampai di situ tidak mungkin selesai sampai di situ Tuhan sedang mengajar kita kasih Tuhan sedang mengejar kita mengosongkan ego kita demi keselamatan jiwa-jiwa amin Bapak Ibu sebetulnya ayat ini bicara seperti itu jangan potong langsung tempeling pipi kiri berikan pipi kanan titik tidak di zaman dulu Bapak Ibu tidak ada pasal dan ayat jadi bacalah agak ke atas bacalah ke bawah jadi kita mengerti konteksnya kan Tuhan ngomong aku tidak menyadakan hukum berarti ini masih ada sangkut pautnya dengan hukum jangan selalu ngotot cari keadilan kalau bisa ngalah ngalah itu itu maksudnya Tuhan ini masalah hidup bersama dan jangan gini kadang-kadang kita ini berlebihan dalam memaknai ayat kurang jangan lebih jangan kita harus presisi ajaran Tuhan di Matthew 5 38 ini bukan berarti kita tidak boleh melindungi diri atau membela diri bukan itu maksudnya tetapi kerelaan atas perlakuan tidak adil atau jahat dalam bermasyarakat ingat konteksnya bermasyarakat memberikan apa yang bisa kita berikan sehingga orang lain bisa melihat iman kita serta mengenal Allah yang benar ini bukan dalam arti kalau dirampok diam saja halo kalau memang kita bisa berikan saat dirampok ya berikan saja ngapain sibuk ribut gegeran tetapi bukan itu maksudnya ini bermasyarakat tetapi jika misalnya saat seseorang merampok kita dan kita tidak mau ada yang cedera kita tidak mau kehilangan nyawa kalau mereka yang kalau perampok itu cuma menuntut harta berikan saja harta benda apa yang mereka cari demi keselamatan jiwa kita tetapi saat mereka meminta istri anak kita untuk memuaskan nafsunya kejahatannya bukan berarti kita tidak boleh melindungi istri dan anak kita loh paham gak kadang-kadang tempeleng pipi kiri berikan pipi kanan ini langsung masuk ke seorang ke masalah lebih dalam ke istri anak-anak gimana pak kalau kita dirampok lah kalau kepengen cepat selesai mau kerampok apa tv ambilkan tv tetapi kalau wah ini anak ceweknya ini lalu kita berikan ini anak sulung pak kepeling pipi kiri pak ini anak sulung pak sekalian pak pipi kanan pak anak yang anak yang bungsu pak begitu cara berpikirnya enggak jadi ayat ini harus sesuai konteks jangan melebar kemana-mana paham ya pipi kiri pipi kanan berbicara tentang apa yang bisa kita berikan karena itu menyangkut milik kita pipi kiri pipi kanan itu milik kita tempeleng pipi kiri pipi kananmu kamu berikan gak apa-apa karena yang sakit kamu yang sakit saya saya rela saya disakiti tetapi bukan berarti kamu boleh menyakiti istri anak saya halo paham gak ambil sini kadang-kadang orang Kristen ini konyol sehingga berpikir gak boleh jadi tentara gak boleh jadi polisi gak boleh mentung pencuri ini loh salahnya ya melindungi keluarga adalah tanggung jawab laki-laki mengasih sesama bersikap lemah lembut bukan berarti mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap keluarga bahkan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab seorang manusia terhadap manusia lain tidak pipi kanan pipi kiri sekali lagi itu itu berbicara tentang sesuatu yang kita miliki berikan tetapi kalau istri anak-anak itu memiliki hidupnya sendiri jangan kamu berikan paham gak Bapak Ibu contoh Abraham berperang melindungi dan bahkan merebut Lot karena denger itu Abraham merebut Lot saat Lot ditawan dia kirim pasukan 318 orang merebut merebut Lot Harta pampasan perang diberikan dikembalikan tapi Lot aku harus lindungi Tuhan tidak membiarkan anak-anak Lot dipakai orang Sodom meskipun Lot mengizinkan betul gak pada saat ada dua tamu di rumah Lot di Sodom orang-orang Sodom mau meringsek masuk ke rumah Lot mau meminta tamunya untuk dipakai untuk distubui orang timur sangat menghormati tamunya oh jangan Lot ketakutan jangan aku menghargai tamuku kalau kamu pakai anakku saja saking takutnya Lot Tuhan gak izinkan loh Tuhan membela anak-anak Lot Tuhan melindungi anak-anak Lot pada saat orang Yahudi kembali dari pembuangan dan mendirikan baik Allah orang Yahudi diserbu oleh orang-orang sekitar orang Yahudi diizinkan Allah membela keluarga saat diserbu musuh ingat ya konteks bermasyarakat berbeda dengan konteks adanya ancaman perang ancaman pemusnahan beda jangan disamakan konteksnya Nehemiah 4 ayat 14 ayat terakhir kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain jangan kamu takut kepada mereka ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu untuk istrimu dan rumahmu jelas laki-laki khususnya ingat ya sebetulnya semua konteks di Alkitab itu tujuannya laki-laki karena yang dianggap manusia itu laki-laki wanita dianggap properti jadi ini firman untuk laki-laki jadi kalau anakmu istrimu keluargamu dalam bahaya angkat senjata perang gak apa-apa kalau tempeling pipi karan perlukan pipi kiri itu kontradiksi dengan ayat ini kan membingungkan gak mungkin sebab Tuhan ya sebab Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada seorang tentara berhentilah jadi tentara karena mengangkat pedang pakai pedang itu tidak boleh kamu harus mengasihi kamu tidak boleh pakai pedang gak pernah Tuhan ngomong gitu paham ya Tuhan tidak pernah menyalahkan orang yang berprofesi sebagai tentara membela diri itu boleh bahkan harus tempeling pipi kanan berikan pipi kiri atau sebaliknya itu konteks dalam hidup bermasyarakat bertetangga bersosialisasi bukan dalam arti kita diserbu musuh bukan dalam arti kita dikepung dikepung untuk dibinasakan di genoside tidak seperti itu tidak tidak seperti itu saya pernah mendengar khutbahnya Pak Eras pada saat dulu kurusuan Jakarta STT battle dikepung orang-orang hampir dimasukin gitu ya Pak Eras ngomong mahasiswa-mahasiswa yang laki semua siapkan pentungan yang cewek-cewek naik ke atas persiapkan batu batah jadi jika para perusuh-perusuh itu masuk dan berusaha menganiaya kita lawan saya terbuka iya Tuhan tidak pernah mengajarin konyol halo Bapak Ibu itu sebabnya saya berani mengajarkan ini karena sebetulnya Tuhan tidak pernah mengajarin kita mati konyol orang Kristen ini diajari mati konyol tempeling pimpin pimpinan seolah-olah tidak boleh bales bahkan dulu kecil saya berpikir berarti Robert Walter Mungin Sidi pahlawan nasional yang agama Kristen itu salah berarti ikut berjuang membela bangsa dan negara bawa tembak berperang salah berarti karena tempeling pipi kiri bikin pipi kanan lah dia kasih pelor salah berarti kok konyol ya Kristen ternyata tidak seperti itu apa yang dilakukan Robert Walter Mungin Sidi Thomas Matulesi semua pahlawan-pahlawan Kristen itu melakukan firman Tuhan yang benar ya kalau kamu tidak berani berperang tidak masalah kamu doa saja tapi kalau berani berperang ya angkat senjata itu konteksnya soal perang konteksnya soal diserbu konteksnya dalam genosida berbeda dengan konteks tempeling pipi kiri berikan pipi kanan sebagai konteks hidup bermasyarakat semua harus lihat konteks Bapak Ibu ya Tuhan sedang mengajarkan kita dalam ayat tempeling pipi kiri berikan pipi kanan atau tempeling pipi kanan berikan pipi kiri Tuhan sedang mengajarkan kamu boleh bersikap adil kamu boleh meminta keadilan tetapi lebih daripada itu belajarlah untuk rela dirugikan belajarlah untuk rela mengasihi sesama belajarlah untuk rela menjadi berkat jangan hanya menuntut keadilan relalah jadi berkat rela jadi berkat itu berarti kita kehilangan betul gak gak ada rela jadi berkat berkatnya melimpah nambah itu agamawi perkara Tuhan lakukan itu silahkan tetapi yang namanya rela jadi berkat berarti kita memberi ada yang hilang dari diri kita jangan menuntut keuntungan terus itu maksudnya amin Bapak Ibu saya rasa cukup ya sudah